Sorotan lain Saudara Ketua DPP-PD Perjuangan Puan Maharani mengaku Ketua Umum PKB Mohaimin Iskandar masuk dalam Bursa Bakal Cawapres Ganjar Pranowo. Puan menegaskan saat ini pihaknya terus melakukan finalisasi nama Bakal Cawapres yang akan mendampingi Ganjar bertarung di Pilpres. Terkait nama Caimin, Puan mengaku akan berkomunikasi dengan PKB karena masuk dalam Bursa Bakal Cawapres. Bukan komunikasi dengan Caimin, kemudian Pak Erlangga, dan yang lain-lain namanya yang nanti masih dalam masuk radar jadi perjuangan untuk menjadi Cawapres-nya Capres Pak Ganjar. Dia itu bisa Caimin, bisa Pak Erlangga, bisa juga yang nanti dari NU, dari Muhammadiyah, banyak yang masih bisa kita masukkan, tapi semuanya punya potensi yang kita lihat dulu apakah itu nantinya cocok atau enggak untuk menjadi Bacawapres-nya Capres ini. Bakal calon Presiden Koalisi Perubahan Anies Baswedan hadir di halal-bihalal bersama kader PKS di Gorpa Jajaran Kota Bogor. Anies berharap pemilu 2024 berjalan dengan baik sehingga dapat menyerap aspirasi masyarakat. Namun saat ditanya mengenai Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono yang sedang dilirik oleh PDI Perjuangan sebagai Bacawapres Ganjar, Anies Enggan berkomentar. Anda pun terkait dengan pemilu besok, kami yakin bahwa dan kami berharap bahwa pemilu besok berjalan dengan baik, lancar dan kita melihat ini adalah kesempatan bagi seluruh rakyat untuk mengungkapkan aspirasinya menentukan arah perjalanan bangsa ke depan. AINY ditarikkan... dipelirik oleh PDI perjalanan untuk di anggapannya Pak Anies, izin itu. H Kalikan Jovan Bacawapres HADI ESSENG BACA